Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kami ucapkan kepada para siswa sekalian di channel Guru Muda Pada video kali ini kita akan membahas materi bab 4 dari kelas 7 Mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam pingkai Bhinneka Tunggal Ika Apa saja keberagaman itu? Kalau kita lihat di Indonesia ada keberagaman suku, ada keberagaman agama, ada keberagaman ras, dan ada keberagaman antar golongan Paling tidak ada 4 keberagaman yang ada di Indonesia Namun kalau kita telisik lebih jauh tentu banyak lagi perbedaan atau keberagaman yang ada Nah, mengapa kok ada keberagaman? Karena tadi ya faktornya sudah kita bahas Karena kita sekarang akan membahas mengenai keberagaman-keberagaman tersebut Yang pertama, keberagaman suku Suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial Karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lain Antara lain, bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal Keberagaman bangsa Indonesia diakibatkan oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia sangat banyak Dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia Setiap suku mempunyai ciri atau karakter tersendiri Baik dalam aspek sosial maupun budaya Beberapa suku bangsa di Indonesia berdasarkan asal daerah tempat tinggal antara lain Di Pulau Sumatera ada suku Aceh, Gayo Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu Di Pulau Jawa ada suku Jawa, Sunda, Badui, Samin Dan di Kalimantan ada suku Dayak Juga ada banyak sekali suku yang ada di pulau-pulau di Indonesia Dengan setiap suku memiliki ciri khas masing-masing Yang pertama adalah keberagaman suku Dan yang kedua keberagaman agama dan kepercayaan Bahukah kalian mengapa Indonesia memiliki keragaman agama? Kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia diperlukan oleh bangsa lain Hal inilah yang membuat para pedagang dari bangsa-bangsa lain banyak berdatangan Selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama Ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang dengan Indonesia Ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Kujarat dan Tarsi sekitar abad ke-13 Sedangkan kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan Katolik Dan dari China menganut agama Konghujo Ini kemudian disebarkan oleh pedagang dari China Berbagai ajaran agama diterima oleh bangsa Indonesia Karena masyarakat sudah mengenal kepercayaan seperti animisme dan dinamisme Dalam pergaulan sehari-hari, tentu kalian sering menjumpai keberagaman agama Adanya keragaman agama ini tidak boleh menjadi penghambat dalam pergaulan Setiap pelajar harus mengembangkan sikap toleran Hormat menghormati Dan bekerja sama antar pemeluk agama Serta kepercayaan yang berbeda-beda Sehingga terwujud kerukunan hidup Itulah keragaman yang kedua Yaitu keragaman agama Dan yang selanjutnya Keragaman yang ketiga adalah keragaman ras Dalam undang-undang nomor 40 tahun 2008 Tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis Menyebutkan bahwa Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan Setiap manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya Karena adanya perbedaan bentuk muka Ukuran badan Bentuk badan Bentuk dan warna mata Dan ciri fisik yang lain Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia Sejarah penyebaran ras di dunia Serta letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia Jadi keragaman ras ini disebabkan karena beberapa faktor Beberapa ras yang ada di dalam masyarakat Indonesia Antara lain ras melayan mengoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi Yang kedua adalah ras melanesoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur Dan yang ketiga adalah ras asiatik mengoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea Ras ini tersebar di seluruh Indonesia Terakhir adalah ras kaukasoid yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika Kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman ras Berpotensi menimbulkan konflik yang tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat Tetapi juga merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan Oleh karena itu, setiap warga negara harus menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan sehingga terwujud perdamaian Hal itu sesuai dengan sila kedua Pancasila Kemanusiaan yang adil dan beradab Bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi harga dan mertabat manusia tanpa membeda-bedakan ras Itulah keragaman yang ketiga yaitu keragaman ras Dan yang keempat, keragaman antar golongan Keberagaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya Struktur masyarakat Indonesia menurut Syarif Mois ditandai dengan dua ciri atau dua titik pandang Pertama, secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan Secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam Selanjutnya Dalam sosiologi, adanya lapisan dalam masyarakat disebut social stratification atau biasa disebut dengan kelas sosial Adanya perbedaan kelas dalam lapisan masyarakat menyebabkan terjadinya penggolongan kelas-kelas secara bertingkat Hal itu diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah Dengan ditandai oleh adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban individu dan kelompok di dalam suatu sistem sosial Dengan demikian, dalam kelas sosial terdapat penggolongan manusia secara bertingkat atas dasar kedudukan atau status sosial Sehingga menyebabkan perbedaan antara hak dan kewajiban Kalau kalian pahami, kalian cermati di masyarakat Ada yang di kelas sosial tinggi Memiliki kemampuan ekonomi yang baik Namun juga ada sebagian yang berada di kelas sosial yang lebih rendah Artinya memiliki kemampuan yang relatif berada di bawah Nah, keberagaman antar golongan tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di masyarakat Adanya keberagaman antar golongan harus menjadi pendorong termujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Dan pendorong tubuhnya kesadaran Setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Misalnya, golongan kelas tinggi membantu golongan kelas rendah Oleh karena itu, ciri golongan tidak ditonjolkan demi kepentingan nasional Artinya, sebuah perbedaan kelas sosial ini adalah sesuatu yang wajar Ada yang lebih mampu, ada yang kurang mampu Dan seharusnya, yang lebih mampu ini bisa saling membantu bagi saudara atau teman-temannya yang berada dalam keadaan yang kurang mampu Itulah tadi penjelasan dari keberagaman antar golongan Nah, untuk pertemuan kali ini Saya rasa cukup Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan dalam kolom komentar Ataupun nanti didiskusikan dalam forum kelas masing-masing Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh